Intro Jadi begini perlu kita waspadai bahwa umat islam ini sendiri sebetulnya Fisi dan misinya kan Jawa Nabi Muhammad SAW Diutus menjadi rasul adalah kalimatul tawhid Yang artinya kata persatuan Kalimat itu kata Tawhid itu adalah dari wahadayu wahadayu tawhid Jadi artinya Dari mana saya memaknai Karena Nabi ini sejak kecil itu orang yang paling rajin mempersatukan Ada teman bertengkar didamaikan Suami yang bercerai di intervensi didamaikan Jadi sejak kecil idenya itu adalah persatuan Sehingga ketika Nabi diutus jadi rasul Fisi dan misi apa yang disampaikan Ya kalimatul tawhid tidak jauh dari pikirannya Nah tetapi orang islam ini sendiri Jadi lalu akhirnya kalimatul itu kepada simbolnya La ilaha illallah Nah itu Jadi nanti Kita melihat realitanya Bahwa Kata persatuan yang dijung-jung tinggi oleh kanjeng Nabi itu Ya mungkin Belum dipahami oleh manusia-manusia yang hidup di abad ke-7 itu Sebetulnya ma Jadi husnudhan namanya Para duga baiklah begitu Jadi tidak menuduh mereka jahat Sehingga Ternyata umat islam ini Begitu Nabi meninggal dunia Itu Perpecahan Persatuan umat islam Sudah pecah kongsi Sampai sekarang Apa yang maafkan Banyak faktor Kepentingan Politik Kekuasaan Termasuk juga akidah Masalah ketuhanan Juga menjadi persoalan sumber perpecahan Ya Antarmutajila, Kodaria, Jabaria, Alisunah, Siad dan sebagainya Itu juga persoalan ketuhanan Tentang sifat-sifat Tuhan Maturi dan Asyad Dan Motazila, Jabaria, Kodaria Tentang Kodo dan Kodar Itu semuanya berkisir tentang ketuhanan Ya Apakah manusia diberikan kebebasan Berusaha Ataukah Sudah ditukar oleh Tuhan Kemudian Hal-hal yang mengikut Jadi Semuanya Nah Termasuk salah satu Bahkan justru Perbedaan Di dalam fikih Tidak Terlalu Kelihatan Tetapi Ini para ilmuwan-ilmuwan itu Kenapa mereka tersingkir Dari Dari pusat-pusat kekuasaan Mereka menjadi Diperlakukan seperti demikian Buruknya oleh masyarakat Karena dalam pertarungannya Itu Fukoha Lebih unggul daripada Scientist Kenapa? Karena hukum Sangat dekat dengan kekuasaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya